Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Matius 6 ayat yang ke-14, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Judul renungan kita hari ini adalah, Belajar untuk mengampuni, ditulis oleh, Stefania Pavlantos, saudara yang terkasih. Itu adalah hari-hari tergelap dalam hidupnya, dan dia sendirian. Orang-orang yang sudah menghabiskan tiga tahun terakhir dengan dia, malah meninggalkan dia ketika masa-masa sulit datang. Pasukan bersenjata lengkap, yang dikirim oleh imam kepala dan ahli Taurat, menangkap Yesus setelah dia berdoa sepanjang malam, Mempersiapkan pertempuran antara hidup dan mati. Murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang buta. Mereka bahkan melihat dia membangkitkan orang mati. Tetapi tetap saja, mereka meninggalkan dia, Markus 14 ayat 27 mengatakan, Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang imanmu, Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, Dan domba-domba itu akan tercerai berai. Pernahkah Anda berada di tengah masa sulit, Atau penuh kegelapan ketika Anda merasa sendirian? Apakah Anda merasa, Seolah-olah semua orang yang Anda kenal meninggalkan Anda, Entah Anda sedang menghadapi masalah keluarga atau pernikahan. Anda sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, Dan bahkan tak seorang pun yang bisa memberikan solusi untuk Anda, Perbedaan keyakinan bisa menyebabkan konflik hubungan, Dan akhirnya kita merasa kecewa dan terisolasi. Bertahun-tahun yang lalu, Saya dan suami berteman dengan empat pasangan lain. Kami menghadiri gereja bersama-sama, Makan malam di satu rumah, Berbagi kehidupan, Beribadah, Dan belajar firman Tuhan bersama. Saya mengasihi orang-orang ini, Seperti saudara kandung saya sendiri. Saat itu, Saya sedang siap-siap untuk mengajar Alkitab untuk kelas kami, Hingga suatu kali, Saat sedang berdoa Tuhan memperingatkan suami saya, Bahwa pelajaran Alkitab ini tidak akan menyenangkan. Kami lalu berdoa, Dan meminta teman-teman kami untuk berdoa bersama, Di tengah-tengah proses mengajar, Sesuatu terjadi, Sepasang suami istri memilih keluar, Mereka menjauh dari Tuhan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, Hingga kami terpisah, Karena saya ingin memperbaikinya, Saya meminta nasihat dari pendeta saya, Tetapi teman-teman saya, Malah menganggap saya sebagai pengkhianat. Teman-teman kami ini memperlakukan saya dan suami saya, Seolah-olah kami sama sekali tidak ada, Sangat mengerikan. Teman-teman kami bukan saja hanya memilih yang meninggalkan gereja dan Tuhan, Tetapi saudara-saudara kami yang lain mengucilkan kami, Karena kami mencari bantuan dari luar kelompok. Saya sangat sedih karena saya harus mengajar pelajaran Alkitab, Tanpa kehadiran mereka, Keluarga saya duduk sendirian selama kebaktian di hari Minggu, Sementara tiga pasangan lain duduk secara terpisah. Namun di tengah kondisi ini, Tuhan tidak meninggalkan saya, Malahan dia hadir begitu dekat, Saya mengalami hubungan yang lebih intim dengannya, Daripada yang sebelum-sebelumnya. Tuhan menyembuhkan luka saya, Dan saya mengampuni teman-teman saya, Kami tidak lagi bertemu satu sama lain, Tetapi saya tidak mencoba untuk memberitahu mereka tentang apapun, Yang sebenarnya saya lakukan. Tuhan Yesus juga mengampuni murid-muridnya, Dia memulihkan mereka, Dia tidak pernah meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka, Malahan dia memakai mereka dengan dahsyat untuk pekerjaannya. Sahabat suara kasih, Matius 6 ayat 14 mengatakan, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, Ayat ini mengingatkan kita, Bahwa kita semua punya hutang yang harus kita bayar. Jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kita, Jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Marilah kita renungkan, Maukah Anda mengampuni mereka yang sudah meninggalkan, Atau menghianati Anda, Tuhan tahu rasa sakit Anda, Dan dia bisa menyembuhkannya, Dia bisa membebaskan Anda dari beban itu, Karena dia datang, Untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, Terima kasih atas kebaikan, Yang telah engkau tunjukkan kepada kami, Tolonglah kami Bapak, Untuk mencurahkan kebaikan itu, Kepada sesama kami, Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertamu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pada siang hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap hari, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada siang hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, Siang hari ini, Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin